Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya meninaikkan Fitri, kita lanjut materi berikutnya adalah mengenai himpunan, bagaimana cara membuat diagram FEMP. Kalau sebelumnya kita mempelajari himpunan berupa teori dan operasi pada himpunan, nah sekarang kita akan menggambarkan kondisi himpunan tersebut. Di sini ada contoh, ada himpunan A yang terdiri dari anggota 1, 2, 3, B yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4, serta C, himpunannya anggota-anggotanya adalah 5, 6, dan 7, dan sisanya adalah universal dari 1 sampai 9. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apakah kedapat hirisan antara A, B, dan C. Kalau kita lihat gambar di sini, himpunan A dan B itu memiliki irisan. Irisannya angka berapa? 1, 2, dan 3. Berarti di sini A, dia beririsan dengan B, angka yang diperoleh adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan A dengan B, dan juga B dengan C, tidak ada angka yang sama, sehingga A dan B tidak beririsan, dan B dan C tidak beririsan, atau kita kenal dia, mereka saling lepas. Jadi kalau digambar, mereka tidak akan bertemu, tidak akan bergabung nantinya. Oke, kita buat yang pertama, yang irisan terlebih dahulu. Himpunan A, semua anggotanya berada di himpunan B, berarti lingkaran himpunan A berada di dalam lingkaran himpunan B. Ini adalah A, dan ini adalah B. Kalau ada himpunan C, 5, 6, 7, dia tidak ada irisan sama sekali dengan A dan B, berarti dia berada di luarnya. Ini kita sebut dia himpunan C. Boleh terserah sih ya, mau berada di kiri, di kanan, di atas, atau di bawah. Yang penting dia di luar A dan B. Lalu keseluruhannya, ya, dilingkupi dengan siapa? Himpunan Universal. Simpel dengan U, ya. Kalau untuk mengisi anggotanya, di A itu ada, ya, angka 1, angka 2, dan angka 3. Sudah, sedangkan di B, di luar A, itu ada angka 4, ya. Lalu di C, ada angka 5, angka 6, dan angka 7. Dan di U-nya, di luar A, B, C, sisanya, yang tidak tersebut, itu adalah angka berapa? Angka 8 dan angka 9. Nah, ini bentuk diagram Venn-nya. Oke, sekian dan terima kasih.